Program Generasi Berencana memegang peran penting untuk meningkatkan kualitas hidup remaja, salah satunya sasaran non-fisik. Satgas TMMD Deklas ke-111 Kodim 1202 Singkawang memberikan penyeluhan dan sosialisasi program Generasi Berencana kepada warga desa Setangau Jaya. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Kehidupan remaja amatlah kompleks, namun dalam keseharian justru yang paling banyak terekspos adalah sisi negatifnya seperti sek bebas, kecanduan narkoba, dan aborsi. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, Satgas TMMD Deklas ke-111 Kodim 1202 Singkawang menggelar penyeluhan dan sosialisasi program Generasi Berencana kepada warga desa Setangau Jaya kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Nur Faijah, bidan puskesma seluas yang juga sebagai narasumber dalam sosialisasi ini menyampaikan program Genere adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Sementara itu, dan Satgas TMMD Deklas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Conro E.D. Wibowo, Esos M. Han menerangkan bahwa program Genere adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda. Harapannya, remaja di desa Setanggau Jaya menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter. Anun, salah satu warga desa Setanggau Jaya, sangat bersyukur dengan adanya penyeluhan generasi berencana. Didampingi pasiter Kodim 1202 Singkawang, Kapten Infanteri Sarmin dan Babinsa 04 seluas Kodim 1202 Singkawang, Serda Yeremia, Ainun mengatakan, pentingnya mendidik generasi muda untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Pak, sekali. Terima kasih, Pak, sekali. Karena di selama ini, untuk tahun 2021 sebelumnya itu belum pernah, Pak. Baru hari inilah datangnya Ibu dari Pukes Mas, ya. Untuk Genere tadi, manfaatnya kami sangat bersyukur. Anak kami akan kami dididik ke depannya, mulai dari pendidikannya, kesehatannya, dan bahkan ke usia remajanya, Pak. Agar mereka remaja ini bisa menyimpul pendidikan yang lebih mapan dan lebih tinggi lagi, mudah-mudahan sesuai rencana dari orang tua yang memberikan anaknya atau membantu anak ini. Berserta doa kita, Pak. Kami mayat di lokasi, terima kasih ibu-ibu dari Pukes Mas seluas. Terima kasih juga dari anggota TNB yang ada di Bukayang, Pak. Program Genere merupakan wadah dalam mempersiapkan generasi emas bangsa dengan memulai dari lingkungan keluarga sendiri, antara lain menerapkan fungsi keluarga, serta membimbing rekan-rekannya tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan hidup untuk menyesanakan masa depan yang lebih baik. Tim Liputan melaporkan.